Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Elda Novira disini Di video kali ini aku mau bahas macem-macem parfum dan tips gimana sih biar parfum kalian bisa tahan seharian Tahan lebih lama dari yang seharusnya Jangan kemana-mana, ikutin aku terus sampai akhir video aku, ingat ya jangan skip Tunggu dulu, jangan buru-buru dong Seperti biasa, boleh dong aku pinjen salah satu jari kalian Buat tekan tombol like, komen di bawah, subscribe dan nyalin juga lonceng notifikasinya Serta share ke seluruh social media yang kalian punya Terima kasih Oke langsung aja yang pertama aku disini mau jelasin ke kalian macem-macem parfum Dari yang ketahanannya paling rendah Yang pertama yaitu ada Eau de Kolok nih Tulisannya pokoknya gitu, aku gak bisa bacanya nanti akan aku jelasin disini Maklum guys, ilat cobo Oke aku mau jelasin Untuk pemangian EDC ini Kandungan parfumnya cuma 3-5% aja Jadi untuk ketahanannya cuma sekitar 2-3 jam Cocok banget buat sehari-hari yang kalian cuma aktivitas biasa aja Yang kedua yaitu EDT Eau de Toilet Untuk Kandungan parfumnya itu sendiri Yaitu 5-15% Jadi untuk pemangian yang ini Jauh lebih tahan lama Yaitu bisa dari 3-5 jam Dia tahan Dan untuk kalian yang mau tau bagaimana sih biar parfum kita awet seharian Tonton terus video aku sampai akhir Oke, aku bakal jelasin di akhir video aku Untuk EDT ini sendiri Ini cocok buat kalian yang pergi jalan-jalan Kayak gitu Kalian bisa pakai ini Pokoknya kalian cuma butuh Sekitar 3-5 jam aja Untuk keluar Oke, pakai EDT aja cukup Yang ketiga yaitu EDP Edo parfum Untuk pemangian ini Parfumnya Itu ada 10-20% Jadi dibandingkan yang sebelumnya Jenis EDP ini jauh lebih tahan lama Yaitu sekitar 6-8 jam Wow Bisa tahan seharian guys Buat yang suka aktivitas banyak Seharusnya sih kalian pakai EDP Jangan cuma pakai EDT ya Jangan salah pilih Kalau kalian beli parfum Oke, yang terakhir yaitu jenis parfum Dan ini adalah pemangian yang paling tahan lama Bisa tahan sampai sehari yang full Dengan kandungan parfumnya Itu sekitar 20-40% Semakin banyak kandungan parfum Semakin lama juga ketahanannya Dan semakin sedikit kandungan alkoholnya Untuk jenis parfum Ini memiliki ketahanan 8-10 jam Bahkan lebih Karena aku punya Satu parfum yang jenisnya parfum Parfum jenisnya parfum Pemangian yang jenisnya parfum Dan aku pakai pagi Sore udah mandi Malam masih kecium Dengan tips yang aku bagikan Setelah video ini Jangan skip oke Tonton sahabat abis Nah disini aku mau bongkar Rahasia aku Kalau pakai parfum Biar bisa Awet seharian Pertama Kesalahannya yang sering kalian perbuat Yaitu Pakai parfum Di semprotin aja Di baju kan Nah itu salah yang bener Itu di Nadi Disini Di pergelangan tangan Terus disini Siku bagian dalam Selanjutnya Di leher Kanan dan kiri Itulah yang bener guys Udah tau kan sekarang Titik-titik yang harus kalian Semprot pakai parfum Biar tahannya Seharian Untuk tips yang kedua Yaitu Dengan cara Setelah kalian mandi Kalian pakai lotion Body cream Nah Setelah pakai body cream Kalian langsung Pakai parfum Di titik-titik yang tadi Jadi Dalam keadaan kulit kalian Masih dalam keadaan yang lembab Jadi harus Habis mandi Pakai lotion Pakai parfum Aku bakal contohin Jadi Kayak gini Jangan digosok-gosok kayak gini Biarin aja dia Meresap Biarin aja Rasanya di Leher Nah Buat kalian yang berjilbab Kalian juga bisa Semprotin Satu atau dua Di jilbab kalian Biar Semakin Wangi Ini tadi adalah Penjelasan aku Tentang parfum Jenis-jenis parfum Dan tips Gimana Supaya parfum Kalian bisa Tahan seharian Dan Seperti biasa Aku mohon Dukungan Kalian Buat channel aku Please Klik Tombol merah Subscribe Oh gitu ya Satu Dua Tiga Terima kasih See you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax